Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, saatnya kita akan mencicipi menu spesial yang tadi sudah disiapkan oleh Chef Tony dan juga ada Chef Ray ya. Ini tadi ada serwit, ada lobster, dan tambahan ini ada gulai balak, gulai balak, gulai balak ini dari kambing, gulai balak dari kambing. Iya, ini khas juga, khas lambung. Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya, kita kan berdua, kenapa piringnya ada tiga? Oh, kebetulan kita menunggu Ibu Otma, lambung MB Director kita untuk lebih menjalankan secara detail tentang restoran, baby online dan lainnya. Berarti kalau Chef itu urusannya makanan? Iya, betul. Urusan perut ya, kalau ini lebih ke urusan jualan, lebih ke outlet-outlet yang lain. Kita langsung santap dulu ya. Iya, lobster dulu. Potongin, Chef. Mampu masih hangat ya. Iya, betul-betul. Oh, saus satu aja, nggak susah dipotong. Ini saya saat dulu langsung makan satu. Potongin aja, Chef. Saran ya. Nah, ini dia. Waduh, mantap. Makannya pakai saus apa? Kita ada lemon butter ataupun dengan salsa. On the side aja ya? Iya, on the side. Tinggal kita cocok-cocok. Iya, betul. Ini ada lemon. Dan ada salsa. Tomato salsa. Itu ada saladnya ya? Iya, betul. Ini serve dengan salad, biar lebih fresh. Seperti itu. Boleh, salad. Iya, kita sampai saladnya. Enak ya, seger. Iya, seger. Oke. Oke, sekarang kita cobain lobsternya. Ini ada dua saus. Jadi, salsa. Ataupun mau lemon butter. Oke, ini yang lemonnya ya? Iya. Iya. Enak. Dia creamy. Asem, segar banget. Emang cocok ya? Lembut banget. Sama si lobster ini ya? Terus. Dan berikutnya ada... Salsa. Dan green saladnya juga ya? Fresh ya? Enak. Dua-duanya sih pas ya? Pas. Untuk si grill lobster ini. Jadi viewers, pilihannya kalau misalnya agak sedikit asem. Asam segar bisa ngambil yang si salsa. Iya. Kalau mau yang lebih creamy tapi ada sedikit asemnya. Bisa pilih yang ada lemon ya? Betul. Dan komunikasi salad juga. Salat juga dan ada. Ya, mustard honey ya. Sweet sweet. Dengan butter. Hmm, enak. Ini berarti yang lobster menu dari? Dari Waymenu. Untuk di Waymenu. Ini surwit ada di hara restoran. Ada di hara restoran. Gitu. Jadi ini ada dua outlet ya? Di satu meja ada dua outlet makanan. Iya. Enak, Fius. Sekarang kayaknya kita mau lanjut ke yang kerapu ya? Surwit. Boleh? Boleh ambil ya? Boleh, boleh ya. Ini ada kerapunya garing banget, viewers. Ada di sini. Eh, tuh. Saya harus pakai sambal. Pilihannya ada? Yang tadi Mas Mardus buat itu. Tempoyak. Ini yang? Tempoyak? Oh, itu yang surwit. Oh, ini yang surwit. Tempoyak juga agak putih. Tentanya ini ada si mangga. Saya juga bisa tambahin tahu dan tempe. Saya coba yang surwit. Ini yang surwit. Ini yang sambal tempoyak dulu ya? Iya. Sambal surwit ini? Iya. Enak, enak. Fresh ya? Enak banget. Dia segar pedas. Ada juga crispy. Fresh. Dan sekarang saya mau bayang untuk dua macam sambal berikutnya. Tempoyak. Tempoyak dan sambal mangga kue ini. Tempoyak ya? Sambal mangga kue ini sedikit manis. Ini kurang lebih sih sama seperti sambal surwit. Cuma karena ada durian ya? Iya, betul. Jadi taste-nya itu lebih beda ya? Iya. Aroma duriannya tuh. Aroma duriannya. Dan yang terakhir saya mau main dengan tempede. Coba kita coba ya. Ikannya gurih. Dagingnya lembut, keluarnya garing. Ini sambal mangga. Iya. Enak, Fios. Mantap banget. Iya. Kalau selur asem, selur asem Jawa? Atau selur asem Sunda? Selur asem Sumatera. Iya. Lebih kurang sama ya. Mistnya sama gitu. Cuma sedikit lebih sour lagi. Lebih selur asem. Oh iya bener. Iya. Dia asem dimana pakai? Kita pakai belimbing guluh juga. Lebih seger nih viewers. Isinya sih sama ada labu, kaca panjang, daun melinjo, ada jagung, ada melinjo juga. Cuma dia ada tambahan belimbing guluh. Lebih asam seger. Lebih biasa. Enak ya? Mantap banget. Selur asem selalu disajikan dengan sayur asam. Satu paket ya? Satu paket dan lalapan. Dan terakhir saya mau nyobain ini nih. Apa untuk kambingnya ya? Iya. Ini kambing namanya gulai balak. Kenapa balak? Balak itu berkumpul. Seperti serwit juga. Sama juga ya konsepnya ya? Pada umumnya di Lampung mereka menyajikan gulai ini pada acara-acara tertentu. Seperti kebaran. Arisan segala macam. Lumpur keluarga pasti ada ya? Serwit dan ini. Yang membedakan dengan gula lain adalah ada tambahan kacang merah. Kacang merah ya? Enak viewers? Hmm. Lembut banget. Iya. Kayaknya udah mulai aus nih. Hmm. Iya juga ya? Iya betul. Kayaknya Mbak Hotma yang bawa minuman ya? Kita tunggu. Mana? Kita tunggu dia Mbak Hotma. Tadi Sbi bilangnya sebentar lagi datang. Iya. Enak tapi makanannya ya? Hmm. Enak kan? Ini kambingnya lebut banget juga. Halo. 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 Silahkan duduk. Baik, silahkan duduk. Wah, lengkap dengan paket minumannya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Wow. Segar. Nah, sudah ada Mbak Hotma di sini. Ini mungkin bisa jelasin di minumannya nih. Ya. Yang untuk Chef saya dan untuk Mbak Hotma sendiri. Oke. Saya jelaskan yang punya mas pertentu ya. Yang merah itu namanya Beris Kombucha. Itu spesialnya kita. Hmm. Semuanya kita buat sendiri karena hara sendiri itu berasal dari kata unsur tanah. Hmm. Gitu. Jadi semuanya kita buat sendiri nggak ada chemical, tidak ada yang instan. Semuanya kita buat sendiri termasuk yang kombucha itu. Yang kombucha di sini ya. Dan salah satu yang paling laku di sini adalah Beris Kombucha. Enak banget. Ya. Abis makan yang pedes-pedes. Yang pedes-pedes. Yang menantang-menantang ini rasanya begitu minum ini kayak pilotnya itu udah menyegarkan. Enak banget. Thank you. Terus yang punya Chef yang warna ungu itu telang punch. Hmm. Telang punch itu dari butterfly pea ya. Dari bunga telang. Kita pakai soda water. Tapi sodanya kita juga buat sendiri. Hmm. Gitu. Soda waternya. Ya. Jadi semuanya serba homemade ya. Semuanya homemade gitu. Kalau ini pasti dragon fruit. Ya. Ini namanya berries. Beris. Dragonberry. Sorry. Dragonberry. Itu smoothies basicnya memang. Dari strawberry dan juga dragon fruit. Oh. Oke. Lulus ya. Di testnya lolos banget. Hehehe. Nah tadi saya udah mention ada 2 outlet. Ya. Ada Wai Hanom dan juga ada Harai. Harai. Ya. Selain ada 2 outlet ini. Sebenarnya total ada berapa sih outlet KPNG ini? Totalnya di Lampung Mediatrist Hospital & Spa ini. Itu ada 3. Ya. Ada Harai. Ada Harai. Ada Waai Manom dan juga ada Anona. Gitu. Bedanya apa? Harai ini juga kita serving breakfast, lunch and dinner. Gitu. Jadi semua tamu in house, tamu kita yang menginap sini akan pasti makan di Harai. Gitu. Kalau untuk Waai Manom sendiri. Itu kita konsepnya adalah beachfront restaurant. Tapi menyajikan Indonesian dan Indonesian modern cuisine. Seperti itu. Yang terakhir? Ya. Yang terakhir adalah Anona. Anona itu bakery di area lobby lounge kita. Kalau untuk Anona sendiri itu lebih ke grab and go. Gitu. Ya. Simple bakery and pastry. Ada coffee nya juga. Ada coffee nya ya. Ya. Coffee nya juga coffee lokal Indonesia. Begitu. Jadi semua ada yang mau benar-benar dari natural bisa. Yang lebih modern bisa. Yang untuk yang manis-manis. Yang tubuh juga bisa ada di sana ya. Kita sediakan semua kebutuhan tamu. Luar biasa. Apalagi Lampung Mediatrist Hospital & Spa ini satu-satunya Hotel Bintang 5 ya. Betul. Yang di daerah Lampung. Jadi viewers kalau misalnya mau cek-cek semua update semua menu itu bisa lihat di mana? Kalau untuk website kita bisa di Lampung Mediatrist Hospital & Spa.com. Ya lalu kita juga ada booking page nya juga ya. Kalau lihat di Google sudah ada booking page kita di Hara at The Hurun ataupun di Waimanom. Jadi bisa atau di Instagram kita juga ada di Hara at The Hurun dan juga di Waimanom. Itu deh. Pokoknya viewers. Thank you so much Chef. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini kayaknya mumpung masih terang ya. Kita mau menikmati sambil duduk-duduk di beach ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak banget Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Thank you for watching ya. Until next time. Bye-bye. Bye-bye. Cheers Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share.